Hai mana ada ya ini hitam gari ini kuning apa orang kuning lah ya udah ini kuning ini sama-sama ini aja tuh yang udah terbuka kayaknya dipakai negatif tuh ini motornya KL kan sama aja maksudnya sama-sama Kawasaki gennya Halo guys eh ini spira inspirasi apa bukannya dokumen aja lah ini dokumen sedikit ini ada di sini ada mang-mang yang ada om-om ada aduh ada ada bos yang lagi mau masang voltmeter plus jam nah ini kita tunjukkan sedikit ya takutnya ada yang salah untuk voltmeter dan jam jam sendiri setiap merek kabelnya warnanya beda ya tidak selalu harus hitam kuning merah kadang warnanya itu berbeda ada ada yang kuning merah hitam kuning merah hijau juga ada jadi setiap merek berbeda diusahakan sih kalau masang emang tidak boleh salah ya untuk kali ini mereknya itu Samurai Hai dan warna kabel dari jam itu sendiri merah kuning hitam Nah untuk yang warna merah dari voltmeter jamnya itu itu untuk Kawasaki nempelnya di warna putih ya ntar kita lihat aja ini emangnya kita tunjukkan juga udah belum ya emang jamnya di taruh mana ini udah ngegantung ya Sob itu yang warna apa itu teman-teman Oh ya hitam ke warna hitam yang dari voltmeter ditempelkan ke hitam garis kuning jangan hitam garis putih ya nanti bisa rusak tapi hitam garis kuning tidak boleh salah nah itu seperti itu nah itu yang yang kabel kecil itu dari voltmeter ya ini kabel motornya tuh hitam garisnya kuning nah untuk yang warna hari ini cuacanya sangat cerah terang beneran untuk yang warna selanjutnya ntar kita tunggu saja ini bosnya lagi masang sendiri jadi kita hanya memantau saja ya supaya tidak salah maaf ya kalau ada yang komen tidak terbalas atau terlewat karena kadang saya tidak sempat sama sekali karena komen itu atau pertanyaan tidak hanya di komentar tapi di lewat YouTube juga ya saya ya karena ada tempat penelusuran Google ada yang langsung hanya lewat WA juga jadi mohon maaf kalau nggak sampai nggak terbalas mana udah itu udah ditempelin mana udah itu udah ditutup belum udah cepet amat tapi kalau dimatiin itunya op nggak mati kontaknya maksudnya op kan iya bener kan nah untuk kabel yang merah ini ini merah menempel di warna putih ya ini kontak terus yang kuningnya nempel di coklat kabel merah nempel di putih itu untuk Kawasaki ya Nah yang hitam nempel di hitam garis kuning udah gitu doang sih nah jadinya seperti itu kalau di kontak dia ada nah itu di kontak ada kan kurang kebaca ya kalau siang ya kalau di oh ini nah ini kontak dimatiin kan op nah kalau di kontak lagi dia nyala setting atau ini mau di nggak di instalasiin ya instalasiin setting terakhir atau settingnya mau cobaan itu 13.3 itu namanya normal ya normal itu namanya kita bagus aku juga bagus nanti lama-lama hafal sendiri nah itu tinggal nyelasin aja ya udah ya jadi itu posisi kalau di kontak langsung nyala kalau nggak sudah di ngurang dia op dan untuk jam sendiri tidak dia tidak nge-reset ya tapi harus di apa di setting terlebih dahulu ya udah ya itu cuma gitu doang caranya tidak sulit jadi cara pasangnya sangat gampang sangat simpel sebenarnya dan itu tinggal naruh saja ini ditaruh di ya di sini boleh ditempel boleh dilem boleh di repat boleh apa aja boleh yang penting kabelnya caranya seperti itu udah ya sangat gampang ya cara pasang pol meter plus jam di motor Kawasaki atau KLX atau detaker sama aja ya oke mudah-mudahan bisa cukup di ngerti untuk kabelnya jangan sampai salah sekian dan terima kasih wassalam dan dadah nyari sesuatu lampu apa itu masih asli atau biasanya drippernya lihat ya 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 ndak di situ lah.. ternyata